Hai teman-teman, Paus merupakan hewan terkeren yang semua orang sudah kenal. Lumba-lumba juga keren, tapi hingga saat ini masih banyak ketimpangan dalam penamaan dua mamalia ini. Lumba-lumba dibilang Paus dan Paus dibilang lumba-lumba. Ada enam spesies lumba-lumba namun dikerap kenal sebagai Paus. Enam spesies ini juga dikenal sebagai lumba-lumba hitam atau istilahnya Blackfish. Ikuti saya menelusuri mamalia terkeren ini. Paus pembunuh atau Orca Kalau yang ini saya yakin Anda sudah tahu, Paus pembunuh sebenarnya memang bukan Paus. Mereka adalah keluarga lumba-lumba. Spesies mereka tersebar di seluruh samurda dari laut dingin ke laut hangat. Mungkin karena ukuran mereka yang sangat besar dari semua lumba-lumba yang ada, sehingga disebut Paus. Bentuk lucu, nama seram, kelakuannya juga kadang-kadang menyeramkan. Paus pembunuh memang dikenal suka berburu dalam kelompok. Terkadang mereka berburu dan membunuh hewan hanya untuk bersenang-senang. Spesies terbesar yang pernah diukur mencapai 9 meter setara dengan ukuran 1 triceratops. Berat mereka mencapai 6 ton. Mereka tidak punya predator di lautan karena merekalah pemunca rantai makanan. Termasuk hiu puti raksasa sekalipun takut dengan Paus ini. Hei, bukan Paus, tapi lumba-lumba. Paus kepala melon Sama seperti Paus pembunuh, Paus kepala melon juga masuk di dalam keluarga Delvinidae atau lumba-lumba. Paus berkepala melon tersebar luas di seluruh perairan tropis atau subtropis sedunia. Namun jarang ditemukan di lautan. Mereka ditemukan di dekat pantai hanya di sekitar pulau-pulau samudera seperti Hawaii, Kolinesia Prancis, dan Filipina. Asal-usul namanya diambil dari bentuk kepalanya yang lonjong seperti melon. Warna tubuhnya dari abu-abu arang hingga hitam. Paus kepala melon tumbuh hingga 2,75 meter. Panjangnya, au! Itu seperti ukuran raptor saat kita berkeliling di Jurassic World lalu dan beradanya hanya 225 kilogram. Paus pembunuh palsu Sampai saat ini, asal-usul kata palsu pada nama mereka masih aneh. Paus pembunuh palsu adalah spesies lumba-lumba samudera yang merupakan satu-satunya perwakilan yang ada dari genus Pseudo Orca di famili Delvinidae. Mereka kerabat dekat paus orca, namun dari spesies yang berbeda dan penamaan mereka sama sekali tidak berhubungan erat dengan orca. Mereka ditemukan di lautan di seluruh dunia, tetapi terutama sering daerah tropis. Gigi mereka sedikit lebih runcing dari paus pembunuh, namun ukuran tubuh lebih kecil. Panjangnya saja mencapai 6 meter untuk jantan dan 5 meter untuk betina. Bobot maksimum mencapai 2 ton. Mempunyai badan yang ramping, dahi lengkung membulat dan tanpa moncong. Sirip dorsal yang ramping berbentuk sabit dan membulat pada ujungnya. Warna tubuh spesies ini seluruhnya berwarna hitam, kecuali garis abu-abu pada perut mereka. Paus pilot sirip pendek Paus pilot sirip pendek dapat ditemukan di perairan beriklim hangat dan perairan tropis di berbagai penjuru dunia. Umumnya mereka hidup jauh dari pantai. Sirip kanan mereka pendek. Ukuran penjantan spesies ini 5,5 meter dan betinanya 3,7 meter dengan bobot 1 sampai 3 ton. Makanan utama mereka adalah sotong, guritah, dan ikan besar seperti tuna. Paus pilot sirip panjang Jika ada yang pendek maka berarti ada yang panjang. Sama seperti kerabatnya si sirip pendek, pilot yang satu ini bersirip kanan kiri lebih panjang. Mereka berdua adalah keluarga lumba-lumba besar. Terkadang sangat sulit membedakan keduanya. Spesies yang satu ini ditemukan di belahan bumi utara dan selatan. Keunikannya adalah mereka terkadang mau mengasuh bayi paus atau lumba-lumba lain. Hmm katanya sih gitu. Bahkan yang mengasuh adalah pejantannya. Ukuran terbesar yang pernah diukur adalah 5,7 meter dengan berat 800 kilogram. Paus pembunuh kerdil Saya sendiri masih heran ada 3 lumba-lumba yang diberi nama paus pembunuh. Jadi sebenarnya siapa yang benar-benar pembunuh? Ya tetap di paus pembunuh asli alias orka. Paus pembunuh kerdil adalah lumba-lumba lautan yang kurang dikenal dan jarang terlihat. Alih-alih orka bentuknya malah mirip dengan paus melon dan paus pembunuh palsu ketimbang orka. Perbedaan lain antara paus pembunuh palsu dengan pembunuh kerdil adalah mobilitas mereka. Pembunuh palsu punya pergerakan yang cepat sedangkan pembunuh kerdil bergerak lebih lambat. Paus pembunuh kerdil bisa kamu jumpai di perairan hangat hingga ke perairan dingin. Ukuran terbesar spesies ini 2,6 meter dengan berat 170 kilogram. Sangat jauh dengan ukuran si paus pembunuh asli yaitu 9 meter. Mungkin ini alasannya mereka disebut kerdil. Kuis Urutkan jenis lumba-lumba hitam di video ini dari yang paling besar. Apa? Kamu tidak mencatat ya? Baiklah tidak masalah besar. Jika kamu suka lumba-lumba dan paus dan yakin mereka keren, klik tombol suka dan bagikan video ini dengan teman-teman. Terima kasih sudah berlangganan. Semoga bermanfaat. Dadah!